Jelang pemilihan umum 2024 yang tinggal sekitar 10 bulan lagi, Partai Politik Besar sudah menyiapkan atau mengusung calon presiden Indonesia pada periode selanjutnya. Ada pun calon presiden Indonesia yang sudah terlihat hilalnya, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, dan juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Anies, resmi dicalonkan oleh Partai Nasional Demokrat atau NASDEM sebagai bakal calon presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2029 pada Oktober tahun lalu. Sedangkan Ganjar resmi dicalonkan oleh Partai PDI Perjuangan. Dan untuk mengetahui profil dan apa saja prestasi serta kontroversi dari Anies Baswedan serta Ganjar Pranowo, selengkapnya kita simak dalam sah capres ini perbandingan prestasi Anies versus Ganjar. Sebelumnya kita bahas dulu ya profil singkat dari kedua kandidat calon presiden ini. Untuk yang pertama ada Anies Rashid Baswedan. Lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Lalu juga setelah lulus sebagai sarjana ekonomi, kemudian Anies ini mendapatkan beasiswa ya untuk menempuh pendidikan S2 di University of Maryland, School of Public Policy, College of Park Amerika Serikat dan juga S3 di Northern Illinois University. Ini untuk Department of Political Science Illinois Amerika Serikat. Nah Anies juga pernah menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan juga menengah dalam Kabinet Kerja pada periode 2014 sampai dengan 2016 dan juga menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Bapak Ganjar Pranowo ya. Pak Ganjar ini lahir pada tanggal 26 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum UGM, lalu juga menyelesaikan pendidikan S2 ilmu politik di Universitas Indonesia. Ganjar diketahui sudah menjadi simpatisan PDIP ini sejak kemudah ya, jadi cukup lama begitu ya menjadi kader dari PDI. Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar juga sempat duduk di kursi DPR RI selama dua periode dan juga kita lihat sudah menjadi Gubernur Jawa Tengah sejak 2013 sampai dengan 2018 dan juga 2018 sampai dengan 2023. Lalu apa saja sebetulnya prestasi dan juga kinerja yang pernah ditorehkan oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Panowo selama menjabat sebagai Gubernur, kita cek di slide selanjutnya. Sekarang kita akan membahas dulu ya, capaian dari Anies Baswedan. Ini sebetulnya kalau kita bicara mengenai capaian ya, ada beberapa indikator ekonomi yang bisa kita lihat ya selama Anies bejabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, Anies memimpin Jakarta selama kurun waktu Oktober 2017 sampai dengan September 2022. Pada periode sebelum pandemi Anies ini mampu membawa ekonomi ibu kota tumbuh jauh di atas ekonomi nasional. Kita lihat produk domestik ebrutu atau PDB Jakarta yang mengendalkan sektor perdagangan dan juga jasa ini tumbuh ya ada di 6,11 persen ini pada tahun 2018. Nah, ini tentunya di atas pertumbuhan PDB nasional yang pada saat itu tercatat 5,17 persen. Ekonomi Jakarta kemudian terkontraksi sebesar 2,36 persen pada 2020 ini sebagai dampak ya dari penyebaran COVID-19 dan juga pembatasan mobilitas warga. Nah, Jakarta ini yang menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 gelombang pertama ekonominya hancur lebur ya pada saat itu. Tapi, ekonomi Jakarta akhirnya mampu tumbuh ini 3,56 persen ya pada tahun 2021. Lalu, sejalan dengan perbaikan penanganan COVID-19 dan tentunya kita lihat juga ada pelonggaran mobilitas ya di tahun 2021. Nah, pada semester pertama di tahun 2022 ekonomi ibu kota juga mampu tumbuh hingga 5,11 persen. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik kalau dilihat mengenai tingkat kemiskinan DKI Jakarta ini sebetulnya masih tinggi ya sampai dengan Maret 2022. Pada Maret 2018, tercatat kemiskinan di Jakarta ini hanya sekitar 3,57 persen angkanya ya. Lalu, angka kemiskinan ini sempat turun ke 3,42 persen pada periode September 2019 atau sebelum pandemi. Nah, kita lihat tingkat kemiskinan di Jakarta melaju kencang saat pandemi kita lihat ada di 4,72 persen ya ini kalau kita lihat ya. Angkanya ini sebenarnya jadi naik dan juga sedikit melandai ke 4,69 persen per Maret 2022 ya ini penurunannya tipis aja ya. Dari angka pengangguran DKI Jakarta yang juga sempat melonjak tajam pada periode pandemi, Jakarta ini hanya mencatatkan angka pengangguran sebesar 5,34 persen pada Februari 2018 ini menjadi 10,95 persen ya pada Agustus 2020. Kemudian, setelah pandemi mulai meredah tingkat pengangguran DKI Jakarta juga cenderung turun di mana kalau kita lihat pada periode Februari 2021 angka pengangguran ini turun menjadi 8,51 persen. Nah, angka pengangguran DKI Jakarta juga terus menurun hingga Agustus 2022 di angka 7,18 persen yang kayaknya jadi terus turun. Sementara untuk level inflasi Jakarta pada masa pemerintahan ANIS ini mengalami penurunan yang kalau kita lihat cukup signifikan ya. Tercatat untuk inflasinya di tahun 2018 ini ada di 3,27 persen lalu di tahun 2019 ada di 3,23 persen lalu untuk di tahun 2020 ada di 1,59 persen tahun 2021 ada di 1,53 persen dan di 2022 ini ada di 4,21 persen artinya ini kembali naik ya inflasinya. Lalu bagaimana sebetulnya dengan capaian serta kinerja Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah? Kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah capaian ya dari Ganjar Pranowo. Ganjar yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode yaitu tahun 2013 sampai dengan 2018 kemudian juga berlanjut ke 2018 sampai dengan 2023 ini mampu membawa Jawa Tengah tumbuh perekonomiannya ya di atas ekonomi nasional. PDB Jawa Tengah tahun 2018 ini tumbuh di 5,3 persen pertumbuhannya. Nah, ini tentunya di atas pertumbuhan PDB nasional yang tercatat 5,17 persen namun lebih rendah dari pertumbuhan PDB di KJK di tahun 2020. ekonomi Jawa Tengah juga berkontraksi 2,65 persen ya ini kalau kita lihat ya ini adalah dampak dari penyebaran COVID-19 dan juga pembatasan mobilitas warga. Nah, meski bukan menjadi epicentrum COVID-19 tetapi kontraksi Jawa Tengah ini lebih besar ketimbang DKI Jakarta. Di tahun 2021, ekonomi Jawa Tengah tumbuh di 3,3 persen pertumbuhannya dan ini juga di bawah pertumbuhan PDB nasional dan juga di bawah pertumbuhan PDB DKI Jakarta. Dan pada semester pertama 2022 ekonomi Jawa Tengah mampu tumbuh hingga 5,31 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah terpantau lebih tinggi kalau dilihat ya dan juga dibandingkan dari tingkat kemiskinan di DKI Jakarta. Pada Maret 2018, kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah ini angkanya mencapai 11,32 persen ini di atas rata-rata nasional ya dan juga angka kemiskinan Jawa Tengah sempat turun pada periode Juni 2019 dan September 2019 di mana tingkat kemiskinan Jawa Tengah turun begitu ya ada di 10,8 persen lalu juga meningkat di 11,41 persen gitu ya dan kalau kita lihat saat pandemi berbak ini tingkat kemiskinan di Jawa Tengah kembali naik ya dan kalau kita lihat lagi pada Maret 2021 ini angkanya mencapai 11,79 persen. barulah pada Maret 2022 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah kembali turun berada di 10,93 persen. Lalu bagaimana dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah? Sebetulnya kalau kita lihat tingkat pengangguran di Jawa Tengah juga sempat melonjak ya dari sebelumnya sebesar 4,2 persen lalu kita lihat di Februari 2018 dan kita lihat juga menjadi 6,48 persen pada Agustus 2020. Ini angkanya memang melonjak begitu ya. Nah setelah pandemi mulai merda tingkat pengangguran Jawa Tengah juga cenderung turun. Pada periode Februari 2021 angka pengangguran turun menjadi 5,96 persen dan juga angka pengangguran Jawa Tengah juga terus menurun hingga Agustus 2022 berada di level 5,57 persen angkanya ya dan ini lebih rendah dari DKI Jakarta. Pada masa pemerintahan Pak Ganjar ini invasi juga mengalami penurunan. Invasi tercatat ada di 2,82 persen di tahun 2018 lalu di tahun 2019 ada di 2,81 persen sementara untuk tahun 2020 ada di 1,56 persen lalu di tahun 2021 di 1,7 persen dan di 2022 ini invasinya meningkat ya ada di 5,63 persen dan ini sebetulnya lebih tinggi dari DKI Jakarta. Nah selain indikator perekonomian sebetulnya apalagi prestasi yang pernah ditorehkan oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pananowo kita simak di slide selanjutnya. Ya ini adalah program sukses Anies dan juga Ganjar ya saat menjabat gubernur. Kita lihat untuk yang pertama kalau Pak Anies ini capaiannya atau program suksesnya ya yang mungkin dikenal ada beberapa tapi saya hanya menyingkatnya saja untuk Anda. Untuk yang pertama ini ada Taman Maju Bersama ini juga capaian yang cukup populer ya pada saat kepemimpinan Pak Anies lalu juga ada penerangan jalan yang bertambah pada saat kepemimpinan beliau lalu juga ada kartu Jakarta Sehat lalu ada pengelolaan sampah dan juga pemeliharaan jalan. Kita lihat juga pedestrian semakin bertambah ya di masa kepemimpinan Pak Ganjar. Pak Anies maksud kami. Maaf. Lalu selanjutnya kita lihat ke Pak Ganjar Pranowo ya kita lihat di Provinsi Jawa Tengah ini pada saat kepemimpinan Pak Ganjar ini adalah provinsi yang memiliki pengelolaan zakat terbaik. Lalu pada saat kepemimpinan Pak Ganjar juga mendapatkan penghargaan ya ini sebagai kredit usaha rakyat 2021 yang terbaik dari Kemenko Perekonomian. Lalu selanjutnya ada penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup lalu juga ada penghargaan Jateng sebagai provinsi terinovatif oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah selain dari prestasi dan juga sejumlah penghargaan sosok Anies dan Ganjar juga ternyata tidak lepas ya dari kontroversi. Apa saja sebetulnya kontroversi yang pernah dilakukan oleh kedua tokoh politik ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya ini adalah kontroversi Anies dan juga Ganjar ya. Baik kalau kita lihat ya saat ini kita mulai dari Pak Ganjar dulu ya Pak Ganjar ini kan saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan juga Pak Anies juga selaku mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak luput dari image yang ya boleh dibilang buruk gitu ya. Nah beberapa kali mereka ini sempat terlibat dari hal-hal kontroversial yang memang kerap membuat masyarakat ini geleng-geleng ya atau mungkin ragu ya. Dan beberapa kontroversi yang pernah dilakukan Anies Baswedan di antaranya adalah untuk yang pertama adalah mengubah nama jalan di Jakarta. Nah hal ini dinilai dapat berdampak pada proses pembangunan di sana. Lalu yang kedua ada rumah sehat. Nah kebijakan ini dikritik termasuk oleh ketua DPR DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang memang memintanya untuk berhenti deh mengada-ngada gitu ya. Lalu selanjutnya ini ada menaikan UMP DKI Jakarta di tahun 2022 yang juga sempat menjadi kebijakan kontroversialnya Pak Anies nih gitu ya. Namun hal ini digugat Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Opindo hingga berujung batal. Selanjutnya ini ada tunggu sepeda dan juga tunggu sepatu yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2021. Ini juga cukup kontroversial lalu selanjutnya ada sumur resapan yang merupakan kebijakan untuk menanggulangi banjir di Jakarta yang ini juga sempat membuat heboh alias menuai kritik ya. Pembangunannya dianggap bisa memicu banyak masalah seperti artinya merusak jalan lalu juga membahayakan kendaraan dan juga pengamat banyak menilai bahwa sebetulnya hal ini nih sia-sia aja deh gitu ya membuang-buang anggaran sebetulnya. Nah untuk yang selanjutnya ini ada kasus Formula E. Nah masih terus diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam ajang balap mobil di Jakarta dilaporkan ada tindak pidana korupsi. Anies yang saat perencanaan pagelaran tersebut masih menjabat Gubernur DKI Jakarta turut dilibatkan namanya atau turut terseret ya ia pun dipanggil dan diperiksa Komisi Anti Rasuah sebagai saksi. Sementara itu kontroversi yang pernah dibuat oleh Pak Ganjar ya adalah kasus korupsi IKTP. Nah pada November 2017 sempat menyeret nama Ganjar Paranowo ia juga saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR yang disebut menerima uang sebesar 500 ribu USD ya. Lalu yang selanjutnya ini ada izin penambangan pabrik semen ini juga kontroversi yang luar biasa sempat menghebohkan ya. Ini dikeluarkan oleh Pak Ganjar pada tahun 2017 di Rembang ia mengizinkan para penggiat lingkungan untuk menggugat ke PT UN. Lalu selanjutnya kasus penambangan Wadas ini berawal dari desakan warga sekitar yang menolak proyek ini tetapi ia mengatakan bahwa bukan dirinya yang memiliki wawenang melainkan kementerian PUPR. Selanjutnya yang juga bikin heboh adalah pernah menonton film porno yang merupakan penyataan yang kerap diungkap Ganjar dalam podcast Deddy Kabushar pada 2019 ia mengatakan bahwa tontonan tersebut wajar bagi orang dewasa dan pengakuannya ini lantas dianggap tidak pantas untuk dilontarkan oleh pejabat jateng lalu selanjutnya ini di rumah saja ini juga kontroversi juga ya ini ada isi surat dari Edaran Ganjar Pranowo di tengah pandemi COVID-19 dimana kebijakan ini menerima penolakan dari masyarakat karena dapat menghambat penghasilan mereka selanjutnya ini ada yang juga tidak kalah menghebohkan kontroversinya ini konflik dengan Puan Maharani yang sempat menghebohkan begitu ya nah selanjutnya kritik Timnas Israel nah ini yang baru-baru ini juga tidak kalah kontroversinya ya begitu ya ini adalah kontroversi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dimana pernyataannya ini melarang Timnas negara itu bermain di Indonesia sampai membuat FIFA ikut bertindak ya Indonesia yang semula menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 harus menguburkan mimpinya karena keputusan resmi membatalkan kita sebagai tuan rumah nah itu dia profil singkat dan beberapa kinerja serta kontroversi yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo dua tokoh politik yang telah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh partai pengusung masing-masing kita nantikan saja apakah dengan portofolio tersebut pasyarakat akan mau memilih mereka atau justru punya pilihan atau penilaian lain kita lihat hasilnya pada Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang